Saudara, setelah DKI Jakarta, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar SBB pekan ini meluas di kawasan Jabodetabek. Usulan penghentian operasional kereta komuter lain pun mengemuka. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut uji coba penghentian operasional KRL akan dilakukan pada 18 April mendatang. Namun PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI masih mengkaji usulan ini. Persilakan untuk menahan penumpang terlebih dahulu, membiarkan penumpang turun terlebih dahulu. Para pengguna kereta komuter lain Jabodetabek bersiaplah. Jelang dimulainya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sejak Jabodetabek 18 April mendatang, usulan penghentian operasional kereta komuter lain datang dari sejumlah kepala daerah. Rabu siang saat menjauh pelaksanaan PSBB hari pertama di Depok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kemungkinan penghentian sementara layanan KRL Jabodetabek yang dimulai pada 18 April mendatang, berbarengan dengan dimulainya PSBB di wilayah Tangerang Raya. Hasil kajian dari KCI kemungkinan akan dilakukan tanggal 18, berbarengan dengan PSBB-nya Tangerang. Kalau sekarang dilakukan, Tangerang-nya belum PSBB, nanti nggak sinkron lagi. Nanti kita lihat hasil evaluasi. Tapi ini pastikan untuk dihentikan ya, Kang? Bukan dari saya, dari KCI-nya. Karena pengurangan jatuh atau memang dihentikan? Pengurangan perjalanan atau dihentikan? Dari KCI akan dieksperimenkan untuk dihentikan. Sebelumnya, usulan serupa juga datang dari lima kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi demi menekan penyebaran COVID-19. Karena kemarin dikoordinir oleh Wakil Wali Kota Bogor, maka kita bikin surat, lima daerah ini, kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur nanti bikin surat kepada Menteri Perhubungan, karena disitu ada overlap berkenan dengan keputusan Menteri Perhubungan, dan juga ke Gubernur TKI. Pak sejauh ini respon dari KCI sendiri apa Pak kemarin? KCI sih sudah ikutin apa yang daerah mau. Meski demikian, PT Kereta Komuter Indonesia KCI masih mengkaji usulan para kepala daerah Jabodetabek soal penghentian sementara operasional KRL dalam masa PSBB. Kami menunggu ininya ya, menunggu bagaimana nanti aturan-aturan teknisnya. Sehingga kalau saat ini kami masih melakukan sosialisasi hari per hari adalah mengenai jadwal yang berlaku selama masa PSBB ini. Masa PSBB yang sudah berlaku terutama sejak DKI Jakarta menerapkan, memperlakukan PSBB di wilayahnya. Jadi operasional ini memang setiap hari ada sedikit. Mungkin penambahan kereta atau perubahan jam keberangkatan agak sedikit bergeser selama masa PSBB ini. Saat ini yang masih kami lakukan adalah sosialisasi-sosialisasi jadwal tersebut. Pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta sudah berjalan hampir sepekan. Tapi pengurangan jadwal KRL dengan niat mengurangi keramaian justru gagal. Selin lalu, penumpang kereta komuter lain dari Bogor menuju Jakarta justru menumpuk dan berdesak-desakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Waswedan pun mergaskan sanksi mengintai jika ada perusahaan yang masih beroperasi. Kendaraan umum tetap penuh karena perusahaannya tetap beroperasi. Selama perusahaan tetap beroperasi, maka kendaraan umum juga akan penuh. Dan kita pastikan bahwa semua yang tidak tertib akan mendapatkan sanksi mulai dari pencabutan perizinan sampai dengan sanksi-sanksi lainnya. Saya perlu tegaskan di sini, karena ini adalah soal melindungi seluruh warga, melindungi masyarakat kita. Ini bukan kepentingan pemerintah, ini bukan kepentingan swasta, ini kepentingan setiap warga negara. Pengamat transportasi Elentang Kudung menilai penghentian operasional KRL justru akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, selama pemberlakuan PSBB, masih ada delapan sektor yang beroperasi dan membutuhkan transportasi publik. Mengurangi, bahkan menghentikan kegiatan transportasi bukan cara untuk mengurangi kerumunan dan membatasi aktivitas. Ini terbalik, harus kegiatan yang dihentikan, maka tidak akan ada mobilitas orang. Dalam PSBB masih ada delapan sektor yang boleh beraktifitas. Di antaranya, bidang kesehatan, pangan, energi, dan lain-lain. Jadi, pegawai rumah sakit, pegawai pabrik yang memproduksi alat-alat kesehatan, pegawai PLN yang memproduksi listrik, pegawai distribusi pangan dan logistik utama, dan lain-lain masih boleh bertransportasi, masih perlu bertransportasi. Pemerintah tetap harus menyediakan transportasi untuk mereka. Allen justru meminta pemerintah daerah tegas dalam melarang atau menutup aktivitas kantor, kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama masa PSBB.